Pemirsa kebakaran melanda bangunan tiga lantai di kawasan Gunung Sehari Kemayoran Jakarta Pusat. Akibatnya dua orang tewas karena terjebak api saat kebakaran terjadi. Kepulauan asap terlihat dari bangunan agen Sembako di kawasan Gunung Sehari Selatan Kemayoran Jakarta Pusat. Kobaran api terus membesar hingga merambat ke seluruh bangunan tiga lantai tersebut. Diduga api berasal dari korsleting listrik di lantai dua toko. Akibat kebakaran ini dua orang tewas dan langsung dievakuasi oleh petugas. Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis setelah melihat jenazah keluarganya dibawa ke mobil ambulans. Mereka tewas karena terjebak api saat kebakaran terjadi. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rizky Palupi, AINews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Istana berbatik digelar di Istana Merdeka untuk memperingati Hari Batik Nasional. Para Menteri, Panglima TNI dan Kapolri unjuk kebolehan saat berjalan di atas catwalk. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beraksi dalam catwalk di acara Istana Berbatik yang digelar Minggu Malam di Istana Merdeka. Bahkan Panglima TNI dan Kapolri tampak berjoget saat berjalan di atas catwalk. Para Menteri juga tak ketinggalan menunjukkan keahliannya saat berjalan di atas catwalk. Mulai dari Sri Mulyani, Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berjalan mengenakan batik yang menjadi kebanggaan Indonesia. Sambil berjoget, para Menteri juga selfie bersama Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara. Sekali lagi, batik adalah wajah kita, wajah budaya kita dan sebagai sebuah karya seni yang luar biasa, disitu ada simbolisme, disitu ada filosofi, setiap motif yang ada. Ketua Panitia Istana Berbatik sekaligus Women Parekraf Angela Tanusudibyo mengatakan Istana Berbatik dihadiri oleh 4.000 tamu undangan, termasuk delegasi luar negeri sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan batik di kancah internasional. Selain fashion show, kegiatan Istana Berbatik juga dimeriahkan oleh pertunjukan musik dan tari tradisional. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, acara Istana Berbatik diikuti ratusan peserta yang digelar di depan Istana Merdeka Jakarta. Acara itu dimeriahkan 503 peragabusana batik dari berbagai kalangan termasuk atlet Indonesia. Atlet Indonesia maju melenggang dan beraksi di catwalk dalam acara Istana Berbatik yang digelar di Kompleks Istana Merdeka Jakarta. Mereka mengenakan batik sambil membawa atribut masing-masing di atas catwalk di depan Presiden Jokowi Dodo. Seluruh peserta peragabusana ini menampilkan batik terbaik asli Indonesia di panggung sepanjang 150 meter. Presiden Jokowi yang menyaksikan aksi para atlet Indonesia dan memberi apresiasi dengan bertepuk tangan. Pagelaran Istana Berbatik memberikan dampak yang positif khususnya para pelaku UMKM dan penggiat batik. Diharapkan acara Istana Berbatik dapat menjadi ladang rezeki untuk penggiat batik Nusantara. Acara Istana Berbatik di depan Istana Berdeka Jalan Medan Berdeka Utara Jakarta mengundang antusias pelaku UMKM. Dengan adanya acara ini batik diyakini kembali menjadi primadona dan meningkatkan produksi UMKM kain batik. Pemesanan kain batik Indonesia tidak hanya ramai di dalam negeri tapi juga manca negara. Di televisi nasional dan juga online ya, saya berharap tentunya ada eksposur yang lebih besar lagi terhadap batik Nusantara. Tidak hanya secara nasional tapi karena ini online jadi akhirnya bisa dinikmati oleh manca negara. Jadi juga ada keterlibatan dari para dubes juga ya, jadi pastinya ini ada pemberitaan-pemberitaan internasional yang kita harapkan. Jadi batik tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia tapi batik bisa berdunia. Pemirsa sejumlah kegiatan memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Sumatera Barat. Salah satunya kegiatan bersepeda yang bertujuan memberikan dampak pada sektor ekonomi kreatif khususnya pelaku UMKM dan pariwisata lokal. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi melepas ribuan peserta sepeda santai yang berasal dari berbagai daerah dan provinsi tetangga pada event Minangkabau Basapeda Salingka Danau Singkarak. Kegiatan ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun Provinsi Sumatera Barat ke-78. Musik Ada 78 sepeda dan 2 sepeda listrik bagi peserta yang ikut kegiatan mengelilingi Danau Singkarak. Dimulai dari dermaga Singkarak dengan menyisiri danau sepanjang 57 km ke arah utara. Musik Kita meriahkan hari ulang tahun di Sumatera Barat yang ke-78. Ada beberapa agenda-agenda yang dilakukan, ada perlombaan video pendek dan banyak yang lain-lainnya. Dan pun juga ada budaya dan lainnya salah satu yang dilakukan. Insya Allah besok 1 Oktober adalah hari jadi Skoteroli yang ke-78. Dan kita lakukan pilih sepeda ini, karena memang komentarnya kan banyak sekali. Buktinya ini ikut juga dari Provinsi Jambi, kemudian Mengkulu, dan Riau, bahkan juga dari Sumsel, Sumun, dan lain-lainnya. Banyak komentarnya. Berkirakan ini mungkin ada lebih kurang 10.000 orang. Nah, kasi itu, ramainya ini, ya juga kita ada maksud tentunya. Musik Bupati Solok, EPRD Asda turut mengapresiasi kolaborasi pemerintah Provinsi Kabupaten dan pihak terkait atas terselenggaranya, acara bersepeda yang dimulai di area Darmaga Singkarak, Kabupaten Solok. Kegiatan bersepeda santai ini memberikan dampak pada sektor ekonomi kreatif, khususnya pelaku UMKM dan pariwisata lokal. Musik Indonesia sukses meraih medali emas keempat di ASEAN Games 2022. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.